Baik jis, ghosting adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang menghilang atau tanpa kabar dari seseorang atau sesuatu. Ghosting itu tidak hanya terjadi pada suatu hubungan percintaan, namun ghosting bisa terjadi pada kamu yang beribadah dan melayani. Pandemi membatasi ibadah seperti dahulu, maka gereja beribadah secara online agar jemaat tetap terkoneksi dengan gereja dan firman Tuhan. Ibadah online menjadi kebiasaan baru bagi jemaat untuk tidak beribadah ke gereja, namun sayangnya jemaat jadi malas beribadah secara online. Kondisi pandemi ini dijadikan alasan sehingga banyak yang ghosting dari gereja, ghosting dari pelayanan, dan menghilang dari firman Tuhan. Stop ghosting dari gereja, pelayanan, dan firmanku. Tanpa komunitas dan tanpa firmanku, kamu akan menjadi lemah dan mudah goyah. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Aku mengasihimu, Jesus Christ.